oke teman-teman untuk mengeditnya disini kalian memerlukan dua aplikasi yaitu kinemaster dan pixelab untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan dan jika kalian sudah menginstall aplikasinya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya let's go oke untuk langkah yang pertama disini kalian buka dulu aplikasi pixelab nya kemudian pilih menu bagian sini lalu kalian pilih image size kemudian kalian pilih yang bagian sini lalu kalian ubah ke bagian youtube thumbnail jika sudah kalian klik oke kemudian disini kalian klik aja teksnya ini lalu kalian pilih yang icon A ini kemudian kalian pilih edit lalu kalian teksnya edit sesuai selera kalian jangan lupa di setiap hurufnya kalian kasih spasi ya oke jika sudah kalian pilih oke kemudian disini kalian atur aja ukuran teksnya kalian geser menunya lalu pilih size untuk size nya disini kalian atur lagi ke 240 oke jika sudah kalian centang kemudian kalian atur teksnya ke bagian tengah seperti ini jika sudah kalian geser menunya lalu pilih font untuk fontnya disini saya menyarankan untuk menggunakan font yang ini yang mem font jika sudah kalian pilih oke kemudian disini kalian atur lagi ke bagian tengah nah seperti ini jika sudah kalian geser menunya kalian pilih menu stroke kemudian kalian aktifkan enable nya lalu untuk stroke white nya disini kalian ubah menjadi 8 dan untuk warna warna stroke nya disini kalian ubah ke warna putih jika sudah kalian centang lalu langkah selanjutnya disini kalian geser ke atas dan pilih color kemudian kalian pilih tanda plus disini lalu untuk bagian bawah sininya kalian atur ke bagian kiri seperti ini jika sudah kalian pilih oke jika sudah kalian centang kemudian langkah selanjutnya disini kalian klik menu bagian sini lalu kalian pilih transparent oke jika sudah transparent seperti ini kalian simpan aja fotonya oke jika foto yang pertama sudah tersimpan langsung aja kalian lanjut untuk membuat foto yang kedua kalian lanjutin aja project yang pertama tadi kalian klik aja menu A lalu kalian geser ke bawah dan pilih shadow kemudian kalian aktifkan enable nya lalu untuk warnanya disini kalian pilih yang warna biru kemudian untuk blur radius nya disini kalian atur ke 15 dan kalian aktifkan outer glow nya kemudian untuk opacity nya disini kalian full in aja ya jika sudah kalian centang kemudian kalian simpan fotonya oke jika sudah tersimpan langsung aja kita lanjut ke aplikasi kin master nya oke disini kita akan membuat efek sabernya langsung aja kalian buat project video baru dengan aspek rasio 16 banding 9 kemudian kalian pilih latar lalu untuk latarnya kalian pilih yang warna hitam kita sudah kalian centang kemudian disini latarnya kalian ubah durasi nya menjadi kira-kira 10 detik saja jika sudah kalian klik lapisan lalu pilih media kemudian kalian masukkan foto yang sudah kalian edit di pixelab tadi ya yaitu foto yang kedua kemudian kalian panjangkan durasi nya samakan dengan durasi latar hitamnya jika sudah kalian klik menu bagian sini lalu pilih yang ini kemudian centang lalu kalian klik lapisan lagi kemudian pilih efek untuk efek nya kalian pilih yang mirag untuk download efek mirag nya kalian bisa cek disini didapatkan lainnya oke jika sudah dipilih efek nya langsung aja kalian klik centang lalu kalian atur efek nya sampai menutupi text nya ya nah kira-kira seperti ini jika sudah kalian panjangkan durasi nya kemudian kalian klik pengaturan lalu disini untuk mode nya kalian atur kedua dan untuk strength nya kalian ubah ke 15 lalu untuk direction x or y nya kalian aktifkan atau buat ke 1 jika sudah kalian centang lalu kalian klik lapisan lagi dan pilih media kemudian kalian masukkan foto yang pertama kalian edit di pixelab tadi oke jika sudah dimasukkan kalian paskan ukurannya kalian atur aja kalian paskan ke efek saber nya oke jika menurut kalian sudah pas langsung aja kalian perpanjang durasi nya kalian samakan kemudian kalian kasih efek animasi masuk di kedua fotonya ya kalian klik aja lapisan fotonya lalu pilih animasi masuk kemudian pilih yang usap ke kanan nah ini kalian atur aja untuk durasi nya yaitu 3 detik jika sudah kalian klik centang lalu kalian ke foto yang satunya kalian klik aja lalu pilih animasi masuk dan kalian ganti yang usap ke kanan durasi nya juga samakan yaitu 3 detik oke jika sudah maka hasilnya akan seperti ini oke jika sudah seperti ini tinggal kalian simpan saja dan untuk cara memasukkan cybertech ke video kalian kalian tinggal klik aja lapisan lalu pilih media kemudian kalian masukkan video cybertech nya nah yang ini kalian geser aja menu nya ke bawah kalian pilih yang menyampur kemudian pilih yang layar otomatis background hitam nya akan hilang dan hasilnya akan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 자a Sub indo by broth3rmax